Sejumlah partai politik seperti PDIP dan PAN mulai menjadiki kemungkinan untuk berkoalisi untuk membendung laju Basuki Cahaya Purnama alias Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ya, kendali koalisi menguat, Gubernur Petahana Basuki Cahaya Purnama mengaku santai. Pembentukan koalisi menuju pemilihan kepala daerah menurut Ahok merupakan hal yang lumrah. Ahok juga merasa tidak terancam dengan adanya koalisi ini karena dirinya tetap maju dengan jalur independen. Dan selain itu terkait lapisi Undang-Undang Pilkada yang diantaranya mengharuskan legislatif atau kepala daerah incumbent untuk mundur saat mencalonkan diri, Ahok menyatakan kesiapan. Biasa-biasa aja semua parkol ya kalau kursi gak cukup ya koalisi. PDIP udah cukup kursi. Nancam Bapak gak Pak? Gak pernah ngancem, baik-baik aja tuh makan bareng. Kalau ngancem kan waktu makan ditusuk banget. Kalau yang berani kan maju. Saya dulu maju, Bupati ke Gubernur harus berhenti. Saya berhenti. Waktu saya Bupati, berhenti. Jadi waktu mau putuskan ikut Pak Jokowi, diancem pencet partai, aku juga berhenti aja. Ya tergantung ada panggilannya, ada berani kemana atau enggak. Iya kan? Oke apa biasa selanjutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meminta pengembang membangun fasilitas pengendalian banjir dan juga fasilitas umum. Ini ternyata terbentur masalah hukum. Bukannya mendapatkan pujian kebijakan Ahok untuk membangun Jakarta ini malah diusut KPK. Berikut informasi selengkapnya. Kontroversi muncul saat Ahok mengambil kebijakan diskresi. Ketika aturan mengenai kewajiban pengembang yang tertuang dalam raperdas zonasi dan tata ruang pantura Jakarta belum diketuk palu oleh DPRD dan akhirnya batal dibahas, Ahok mengambil keputusan atau diskresi sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Diskresi adalah langkah yang diambil pejabat publik untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Menurut argumen Ahok, pertimbangan diskresi mengenai kontribusi tambahan diambil karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau dibebani oleh pengembang yang selama ini banyak lalai mengerjakan kewajiban setelah proyeknya mendapatkan izin dan bahkan selesai dibangun. Tujuan kontribusi tambahan itu pada kenyataannya menguntungkan pemerintah daerah. Para pejabat pengembang amanat rakyat wajib kreatif dan inovatif dalam mempercepat pembangunan, guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Keputusan diskresi penting, guna mempercepat pembangunan sekaligus menyejahterakan rakyat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, para pejabat harus berani bertanggung jawab menjalankan amanat rakyat yang memilihnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemerintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama memenuhi janjinya menghadiri teman Ahok Fair yang disenggarakan relawan pendukungnya. Di depan para pendukungnya, Ahok menangkis semua tuduhan kasus korupsi yang menyerang dirinya. Kedatangan Ahok di arena teman Ahok Fair malam ini di kawasan pancoran Jakarta Selatan disambut antusias pendukungnya. Ahok mengatakan ia hadir karena tidak mau kepercayaan yang diberikan relawan teman Ahok hilang. Ahok sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan teman Ahok maupun warga yang sudah datang dengan membayar tiket kemasa. Ahok bahkan berorasi di depan pendukungnya selama 30 menit. Dalam orasinya, Ahok mengaku menerima keluhan calon wakil gubernurnya Heri Budi Hartono yang kerap menerima ancaman akibat pencalonannya. Ahok juga memanfaatkan momentum bertemu pendukungnya, dekat membantah semua tuduhan kasus korupsi kepadanya, seperti kasus rumah sakit sumber waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menyebut pencalonannya tidak mudah karena pasti menerima banyak ancaman. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, di fitnah, bisa dikriminalkan, tapi yang penting rakyat tetap percaya. Ketika kasus sumber waras dimaikan, semua orang berharap orang tidak percaya kepada saya. Saya katakan bawa saja ke pengadilan, tidak orang melihat buktinya apa. Orang tidak tidak terima duit kok, dari mana dasarnya. Sudah jelas, dengan koin sertifikat juga bukan saya, dengan koin PBB juga bukan saya. Kenapa saya salah gitu? Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Triya Nisha, langsung dari Holbe Gudang Sarina Ecosystem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya Rory, semakin sore, acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan Pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepi pada sore hari ini, karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue, dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi, ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator acara Teman Ahok Fair. Selamat sore Mas Singgi. Selamat sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana, kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP, bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU, jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan, kan sudah 900 ribu hari ini. Kita kepengennya lebih cepat 1 juta KTP, bahkan lebih dari itu. Ini kan temanya, sejuta KTP, sejuta harapan, dan sekarang sudah berapa? Sudah 900 ribu KTP per hari ini. 900 ribu KTP per hari ini, dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau dua minggu depan, kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah, ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dana itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama, mereka datang itu, masyarakat itu harus beli tiket. Tiket itu harga 35 ribu. Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh, jadi bayar tiket tadi 35 ribu untuk masuk ke sini, dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Iya, betul. Itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini, nanti sudah sampai 1 juta, lalu kemudian apa yang akan dilakukan teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi, yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita akan menjadikan kita tunjuk menjadi tim kampanye, teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali untuk menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini teman Ahok Fair, ada nggak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuk itu? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir, dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau sudah menentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir? Akan hadir, dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar, karena itu kabar dari Pak Ahok langsung, jadi kami menunggu aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Singgi. Selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya. Karena masih banyak sekali ya, Pak Mirsa masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Isdahlia, ada Sore, ada Moka, dan juga Vlog. Dan masih banyak lagi, memang teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta. Baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok, dan itu meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok, supaya mengetahui bagaimana visi-misi Ahok dan apakah menilai sendiri, mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahaya Purnama ini mampu atau pantas untuk kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilguk DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory kembali ke Anda di studio. Terima kasih Trianisya laporannya dari Gudang Sarinah Ekosistem di Jakarta. Terima kasih Anda masih menyemak News on the spot pemirsa untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama maju dalam pemilihan Gubernur DKI mendatang, teman Ahok menggelar teman Ahok Fair di Gudang Sarinah Ekosistem, perdatang Jakarta Selatan. Selain mencari dana, acara ini juga bertujuan untuk mengumpulkan KTP warga Jakarta untuk mendukung Ahok dan untuk mengetahui kemerian teman Ahok Fair ini. Kita langsung bergabung dengan Prisky Ladahuan dan Ria Nuria Ningsi. Iya, Prisky, kemerian teman Ahok Fair kali ini. Iya, harus benar sekali di hari pertama, teman Ahok Fair di mana di sini para pendukung Ahok membuat acara untuk kemudian mendukung Ahok untuk maju sebagai DKI 1 pada Pilgub 2017. Itu meriahan sudah sangat terasa sejak pukul 11 yang tadi, di mana dari mulai depan pintu masuk itu sudah terlihat banyaknya penghujung yang mulai memenuhi area Gudang Sarinah di Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dan memang di sini pun juga sudah mulai terasa keramaiannya mengapa? Karena sudah banyak beberapa bintang tamu yang juga memeriahkan acara ini sejak pukul 11.30 siang tadi. Dan di belakang saya juga bisa terlihat bahwa memang sudah mulai banyak para pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati berbagai suguhan acara musik. Serta juga mungkin beberapa pengunjung yang tadinya belum memberikan dukungan kepada Ahok pun bisa langsung ke sini dan bisa memberikan dukungannya melalui pendaftaran KTP-nya untuk segera didaftarkan menjadi pendukung Ahok untuk maju sebagai Pilgub 2017. Dan hingga malam hari nanti pun diperkirakan juga keuntungan semakin meningkat Carlos mengingat karena masih banyak sekali beberapa bintang tamu itu yang juga nantinya akan memeriahkan acara ini Carlos. Iya Cila, lalu ada produk apa saja yang ditawarkan di fair kali ini? Ya Carlos, di hari pertama ini ada sekitar 80 stand atau bagar yang memeriahkan teman Ahok fair di hari pertama ini. Dan dari tadi kami melihat ada beberapa produk misalnya tentu saja penjualan merchandise mengenai teman Ahok dari Mulai Kaos dan juga aktoris lainnya yang juga dapat dibeli dengan harga yang cukup murah di sini. Selain itu juga karena teman Ahok fair ini bekerja sama dengan sponsor sehingga pun banyak sekali produk-produk dari sponsor dan juga produk-produk bahkan produk-produk rumah tangga dan juga properti juga terdia di sini. Serta juga pengunjung tidak perlu khawatir mengenai makanan dan minuman karena di sini juga tersedia banyak sekali stand-stand makanan dan minuman yang tentunya juga dapat dibeli dengan harga murah. Dan pengunjungnya juga tidak perlu khawatir karena selain mendapatkan makanan dan minuman dengan harga yang cukup murah di sini pun pengunjung dapat membeli penang-pernik khas teman Ahok dan juga penang-pernik lain. Seperti ada stories seperti sepatu, pakaian dan juga stories yang masih banyak lagi yang bisa ditemukan di sini hingga malam hari nanti dan tentunya hingga esok hari Carlos. Iya Cila kita ingin tahu jika kemudian teman Ahok fair ini adalah bentuk dukungan untuk Ahok Maju Dalam Tilkada mendatang. Seperti apa perkembangan pengumpulan KTP? Apakah dalam teman Ahok fair ini juga dilakukan penggalangan KTP? Ya Carlos untuk itu kita akan langsung mewawancarai juru bicara dari teman Ahok ini Singgi Media. Halo selamat siap Mas Singgi. Selamat siap. Kalau ceritanya gak sih sebenarnya teman Ahok ini itu tujuannya apa sih selain untuk menggalang mendukungan begitu ya. Apakah di sini juga tersedia stand untuk kemudian para pengunjung bisa langsung mendaftarkan KTP-nya untuk mendukung Ahok? Ya yang pertama teman Ahok fair ini kita jadwalkan untuk penggalangan dana dan dukungan. Jadi penggalangan dana ini ketika teman-teman sudah mengumpulkan KTP bukan cuma sebatas pengumpulan KTP. Kita butuh dana untuk menggandakan administrasi yang diminta oleh KPU. Artinya kita butuh anggaran yang gak sedikit makanya kita bikin acara ini. Jadi semuanya itu datang ke sini beli tiket. Sponsorsif dan bot yang semua di sini itu bayar. Dan kita juga memberikan waktu siapapun orang yang misalnya belum mengisi KTP mereka bisa mengisi KTP langsung di bot kami. Jadi mempercepat pengumpulan 1 juta KTP. Kita berharapnya seperti itu. Kalau begitu hingga hari ini nih sudah berapa KTP sih ya dikumpulkan teman Ahok? Sampai hari ini tuh sudah di angka 900 ribu. Jadi butuh 100 ribu KTP lagi untuk mencapai angka psikologis kita 1 juta KTP. Jadi kita berharap 2 minggu ke depan sudah harus dapat 1 juta KTP. Untuk 2 hari penyelenggaraan teman Ahok Peri ini Pak Pak Sidi, kira-kira apa sih yang diharapkan? Atau mungkin target pengunjung yang bisa langsung mudah-mudahan KTP-nya untuk mendukung Ahok? Ya udah apa sih? Dengan modal yang kita nyetap awal itu 600 juta buat bikin acara ini kita berharap dapat 2 kali lipatnya. Jadi kita berharap dapat 1,4 miliar dari acara ini untuk menggandakan formulir. Nanti kalau misalnya mentok sisanya untuk khas. Dan kita juga berharap ini acara sebagai acara silaturahmi buat semua teman-teman. Ini acara terbesar buat teman Ahok sih. Jadi kita ingin bikin bagaimana acara politik itu gak cuma mereka datang terus dibayar. Malah sekarang kita ubah polanya jadi mereka datang ke sini mereka politik kayak gitu. Cara yang cukup unik ya untuk menggalang dukungan kepada Ahok. Lalu tentu komunikasi dengan Ahok sampai sejauh ini bagaimana? Apakah Ahok mendukung banget acara ini atau? Iya kemarin kita juga sudah mengajukan undangan ke beliau. Beliau bilang beliau akan hadir. Beliau juga bales Twitter kita. Beliau bales mention kita di Instagram semuanya dibalas. Beliau akan hadir tapi kita rahasiakan jadwalnya kapan Bapak akan hadir. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngisi ini dengan sebaiknya dan rame. Itu yang pasti. Intinya teman Ahok juga optimis ya supaya acara ini bisa menggalang dukungan lebih banyak lagi untuk Ahok sehingga bisa maju. Iya pastinya. Pastinya kita berharap dari acara ini dana terkumpul dan KTP lebih cepat dan Ahok akan maju lewat jururuh pendek. Kita berharap seperti itu. Terima kasih banyak Mas Dini untuk waktunya. Ya Carlos memang acara ini selain untuk menggalang dukungan kepada Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok maju sebagai DKI 1 dari jalur independen. Memang acara ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk hiburan. Begitu karena hingga malam nanti ada atas sebuah kota seperti Project Bob, Wajus and the Campbell Company, juga ada Ben Sore yang akan memeriahkan serangkaian acara dari teman Ahok Fair ini. Baik, terima kasih Pristila Dahuan dan Ria yang melaporkan langsung dari teman Ahok Fair. Selamat sore, Pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, mengaku optimistis dan yakin akan dicalonkan Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada ajang Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Sandiaga yakin dirinya bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan warga yang ada di ibu kota. Sandiaga mengatakan meskipun dirinya nanti tidak dicalonkan, ia tetap akan mendukung siapapun yang diusung Partai Gerindra. Sandiaga mengaku akan tetap di Gerindra dan mengaku ikhlas jika tidak jadi dicalonkan. Rencaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan pencalonan gubernur DKI Jakarta pada Juli mendatang. Kegiatan-kegiatan di lapangan ini membuat optimisme saya semakin memlucah. Saya melihat bahwa warga antusias sekali, warga memberikan dukungan yang real, menceritakan tentunya masalah-masalah yang dia hadapi tapi juga harapan-harapannya.